selain mengenai peralatan yang saya pakai untuk memandikan kucing ini sekalian saya mau tunjukkan kasus KBS lagi ini kucing juga yang baru saya ambil dan sekarang sedang cari dokter sama seperti Kabela waktu itu pakai pipa pet Kabela sekarang sudah pulih nanti di bagian akhir ada video Kabela nah sip, udah udah jadi lemes bulunya kayaknya kemarin kayaknya sepukin cok hehehe kabuk terima kasih terima kasih